Pagi pelaku usaha saya kira dan yang sedang dijalankan seperti yang saya sampaikan tadi tergantung segmen market mana karena kita tahu juga konsumer di tradisional market itu punya income yang lemah apalagi dalam kondisi pandemi ini jadi himbawan dari perdagangan supaya membuat costing yang marginal agar harga tidak terlalu melonjak besar itu sedang dijalankan Kemudian yang menarik itu adalah kenapa kok harga CPO ini begini membumbung di luar kewajaran Kalau saya bilang ini harga tinggi ini bisa berbahaya sekali karena juga bisa meracuni industri ini sendiri dengan catatan bahwa dengan harga dengan produksi yang rendah saja mereka sudah memperoleh income yang bagus Sehingga pemeliharaan terhadap tanaman sawitnya berkurang itu juga bisa berbahaya Tapi kami prediksi sampai dengan akhir tahun ini harga tetap di level 13 ribuan Alasannya apa? Itu coba kita lihat India baru-baru saja menurunkan import jutinya Kira-kira menurunkan itu 26% dari sebelumnya Ini indikasinya apa? Berarti produksi vegetable oil di India relatif menurun Yang kedua mereka juga menghindari inflasi yang demikian tinggi Maka mereka cenderung menurunkan daripada import jutinya Sehingga harga di sana bisa terjangkau oleh market Kemudian produksi soft oil lainnya seperti ripsi, sunflower, soybean Di negara-negara Kanada dan juga di Argentina Mengalami kesulitan karena cuaca dan juga karena pandemi Nah demikian besarnya drop production ini menyebabkan harga sawit kita juga mempunyai tinggi Dan satu hal lagi di Malaysia perlu kita perhatikan Di sana mengalami kesulitan juga karena scarce of labor Scarce of labor itu akibat daripada pandemi ini Sehingga relatif dikhawatirkan para pekerja kebun itu menyebabkan pandemi dan penularan penyakit Maka mereka membatasi Kami perhitungkan dari Gimni produksi Malaysia itu akan drop sekitar 5-6% Yang tadinya bias 18 juta ton kemungkinan mereka hanya mencapai sekitar 17 juta ton Nah inilah yang menyebabkan semua kondisi harga itu demikian tinggi Bagusnya di Indonesia itu ada B30 Kemudian selisih harga B30 dengan MOPS import solar itu makin menipis Karena harga fosil kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 naik 100% Tahun 2020 harga fosil itu masih di level 42 dolar per barrel Sekarang sudah mencapai 86 dolar Nah dengan demikian selisih harga biodiesel kepada solar relatif menipis Sehingga kemampuan kita menyerap B30 itu makin besar Inilah juga menyebabkan harga kita itu bisa tinggi Saya kira itu yang sebagai gambaran yang dilakukan pemerintah Saya kira sudah tepat Yaitu dengan regulasi yang dikeluarkan beberapa bulan lalu Yaitu levi yaitu pajak ekspor untuk produk hulu Yang nilai tambahnya rendah itu dibikin tinggi Kemudian nilai kepada produk sawit yang nilai tambahnya lebih tinggi Dikenakan levi yang rendah Jadi orang eksporter itu cenderung mengekspor produknya yang bernilai tambah tinggi Dan saya kira ini juga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store Untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini